Media luar negeri sebut aparat TNI dan Polri serang markas KKB Papua Media luar negeri menyebut jika aparat TNI dan Polri telah menyerang markas KKB Papua pimpinan Egeanus Kolkoya Akibat penyerangan ini dikabarkan tiga orang tewas dalam menterakan bersenjata tersebut Kejadian ini disebut terjadi pada Kamis 23 Barat 2023 pekan lalu Media asing yang bermarkas di Selandia Baru yakni Radio New Zealand melaporkan tiga orang tewas dalam menterakan bersenjata tersebut KKB pimpinan Egeanus Kolkoya merupakan kelompok yang penyandara Pilotsi Arab Philip Martins Perasi pasukan Indonesia dilaporkan diklar pada Kamis 23 Barat 2023 pukul 1 di hari waktu setempat Serangan ini kemudian memicu serangan balasan dari KKB Pihak KKB menyatakan bahwa komandan mereka Egeanus Kolkoya turut diserang pasukan Indonesia KKB menyebut seorang anggota mereka tewas dalam serangan KKB juga mengklip menembak empat personel keamanan Indonesia Menewaskan satu personel TNI dan satu personel Polri Belum diketahui apakah Pilotsi Martins berada di markas dalam hutan tersebut selama operasi Pilotsi berkembang saat Selandia Baru itu telah disantara KKB selama 50 hari Pada liti Human Rights Watch Indonesia Andreas Harsodo mengaku telah meverifikasi kabar penyerangan tersebut Yang menyebut terdapat beberapa kali penerukan antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata Papua Sebelumnya, Peldah Papua telah menetapkan 15 tersangka pembakaran pesawat susi air dan penyandaraan Philip Martins 15 tersangka itu ditetapkan masuk ke dalam daftar pencerdian orang Makan lalu, sejumlah insiden kekerasan antara aparat TNI Polri dengan KKB diketahui terjadi di Papua KKB diketahui terjadi di Papua